Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajarin teman-teman untuk bikin logo menggunakan negative space Apa sih negative space itu? Jadi gini teman-teman, kalau kalian lihat nih dari gambar ini Gambaran pertama yang akan kalian lihat apa nih? Gambaran gelasnya ya Terus yang kedua, di bagian tengahnya nih, teman-teman bisa melihat gambar apa? Ada gambar gantungan teh, tapi gantungan tersebut bentuknya rumah Nah ini yang dinamakan dengan negative space Contoh lainnya, ada kayak gini teman-teman Secara garis besar, kalian bisa melihat huruf M Kemudian di tengahnya, kalian bisa melihat gambar kelinci Inilah yang dinamakan dengan negative space Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman pilih aja template Instagram post Kenapa sih kita pakai template Instagram post Nggak pakai template logo yang ada di kanva? Kalau teman-teman perhatikan, template logo ini ukurannya lebih kecil teman-teman Jadi kalau misalkan kita udah ekspor logonya Seringkali jadi pecah dan blur Kalau misalkan teman-teman pakai Instagram post Dia ukurannya itu lebih besar Kita klik ya teman-teman Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan dulu nih Konsep dari logo yang akan kalian buat Misalkan, disini aku mau bikin logo T-House Kalau kita ngomongin T-House, ada dua nih yang bisa jadi gambarannya Yang pertama itu teh Yang kedua itu house-nya, rumahnya Jadi disini aku akan buat gambaran besarnya itu cangkir teh Dan di tengahnya itu ada gambar rumahnya Teman-teman bisa tentuin dulu aja konsep apa yang akan kalian ambil Misalkan gambaran luarnya nih Dari huruf tengahnya baru ada gambarnya Itu juga boleh Kalau misalkan tebalik Dari gambaran luarnya ada gambar Kemudian di tengahnya ada huruf Itu juga boleh teman-teman Jadi kalian bisa bikin konsep Gambar dengan gambar Gambar dengan tulisan Ataupun tulisan dengan tulisan Nah disini aku akan cari dulu di bagian elemen T Kemudian kita klik grafik Teman-teman scroll Aku akan pakai yang ini Disini elemennya itu bisa diganti warnanya teman-teman Biasanya kalau kita bikin art yang negative face Kita cukup pakai dua jenis warna aja Misalkan warna hitam dan warna putih Atau warna merah dengan warna kuning Jadi pakai dua warna aja ya teman-teman Disini aku akan pakai warna hitam aja Supaya nanti kalau hasil jadinya logonya ini udah selesai Aku bisa pakai dan konversikan ke pilihan warna lainnya Kita ubah dulu jadi warna hitam Kode hexnya sama ya teman-teman 0 sebanyak 6 kali Kemudian untuk bagian atasnya dan bagian bawahnya Ini aku mau crop aja supaya berbeda teman-teman Jadi aku akan ambil bagian gelasnya aja Kita crop dulu Sip! Sudah terpotong seperti ini Langkah selanjutnya kalau kita lihat nih teman-teman Di bagian bawahnya dari gelas tersebut Masih kelihatan kayak crop banget ya teman-teman Jadi kita akan ke bagian elemen lagi Kemudian kita klik line and shape Dan aku akan masukkan elemen yang circle Kita ubah dulu jadi warna hitam Dan kita buat dia jadi oval Timpakan ke atas cangkirnya Kita atur tata letaknya Supaya kelihatan menyatu ya teman-teman Oke teman-teman bisa lihat nih disini Cangkirnya sudah terlihat menyatu dengan adanya shape Dan kelihatannya jadi lebih normal Gak kelihatan kayak habis di crop nih teman-teman Selanjutnya kita akan masuk lagi ke elemen Di bagian tengahnya aku akan masukkan gambar house Gambar rumah nih kita cari house Kita klik grafik Disini ada pilihan gambarnya teman-teman Ada yang seperti ini ada juga yang icon Kalau saran dari aku sih teman-teman bisa pakai yang icon aja Supaya lebih minimalis nih logonya Kita pakai yang ini Kemudian kita ubah warnanya dengan warna sebaliknya Warna putih Kenapa sih warnanya diubah jadi warna putih Karena kita mau taruh di bagian tengah teman-teman Kalau misalkan kita kasih warnanya sama Warna hitam Nantinya gak kelihatan kan Setelah itu aku akan masukkan garis Untuk membuat efek tali di dalam teh celup Teman-teman bisa cari dulu lewat elemen Kalian cari aja line Atau kalian bisa klik aja L di keyboardnya teman-teman Disini aku akan ubah dulu line weightnya Kemudian kita rotate Kita pindahkan Buat dia menyatu dengan gambar rumahnya ya teman-teman Setelah itu kita perkecil Dan tara Jadinya seperti ini teman-teman Next aku akan masukkan sesuatu icon atau ilustrasi Yang berkaitan sama teh Kalau kita pikir nih teman-teman Dari teh itu kan ada cairan ya Cairan kalau misalkan ditumpahin ada airnya gitu kan Jadi disini aku akan masukin elemen splash Kita klik grafik Aku akan ambil yang ini Seperti tetesan air Kita ubah dulu jadi warna hitam Kita rotate Kita taruh disini Cuma kalau misalkan nih air bakal keluar dari gelasnya Gelasnya itu kan harus kita tuangin sedikit gitu ya Jadi kita select dulu semua bagian dari elemennya Kemudian kita rotate sedikit Kita taruh di atasnya Dan tara Seperti ini Sebagai pemanis aku akan masukkan lagi elemen Kita masukin lagi elemen yang bulat Kita ubah lagi jadi oval Kemudian kita taruh di bagian bawah dari cangkirnya Dan kita ganti jadi warna hitam Turunkan transparansinya Jadi disini aku akan buat Seolah-olah ada bayangan Ketika gelas itu diangkat dari meja Dan mau dituangkan Kalau misalkan negative space yang kalian udah buat ini udah selesai Kalian select dulu aja semua bagiannya Kemudian kalian perbesar Taruh di bagian tengah Baru deh kalian lengkapin dengan nama dari logo tersebut Disini aku akan masukkan text Kita klik at the heading Kita tulis sejana Aku akan pakai font script Kita pakai yang isam script Setelah itu kita ubah dengan warna hitam Kita perbesar Taruh di bagian bawah Teman-teman bisa tuliskan aja Pendelasan mengenai logonya kalian Kayak disini Aku pakai keterangan Tea house Atau misalkan teman-teman punya Sebuah tagline untuk bisnis Atau kalian punya EST Tahun berapa nih didirikannya Dan lain-lain itu boleh banget ya teman-teman Kita ubah dulu fontnya Menjadi font serif Kita klik druid serif Perbesar Kita ganti dulu warnanya Tea house Disini aku akan kasih letter spacing sedikit Dan wiii Sudah deh selesai Gimana? Simple banget kan teman-teman Kalau kalian mau bikin negative space Kalian harus tahu dulu Gambaran garis besarnya seperti apa Baru deh kalian bikin logonya Oke deh teman-teman Segitu aja tutorial dariku Semoga bermanfaat Jangan lupa dipraktekan Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di At Kanyoni C-A-N-I-O-N Y-Nya 2 Kalau kalian ada request Konten Request design Kalian juga boleh tulis di kolom Komentar di bawah ini ya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.